Klinik Herbal Imyang dalam pengebatan penyakit mengkombinasikan resep dari Raja-Raja Tiongkok Kuno dari dinasti Mingdan Jing dengan resep kerajaan Nusantara Mataram. Klinik Herbal Imyang memberikan pelayanan yang ramah, prima dan bersertifikat keperawatan herbalis. Kami menggunakan bahan ramuan obat 100% alami dan hikienis. Kami memberikan biaya relatif terjangkau dan mutu pelayanan secara maksimal. Metode fisioterapi mengembalikan fungsi organ tubuh sehingga dapat berfungsi kembali secara maksimal. Kami ada di Jalan Musi No. 15 Madiun dan di Sidoarjo. Jalan Delta Raya Selatan No. 42 Delta Sari Baru masuk komplek Delta Sari Waru Sidoarjo. Hanya 10 menit dari terminal Bungu Rasih. Ramuan Bicerna Penyakit Zirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Setia GTV dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini solusi sehat masih hadir kembali untuk menyiapkan Anda. Tentu saja dengan kehadiran narasumber yang telah hadir di sini nantinya kita akan banyak sekali menggali informasi seputar kesehatan dan juga solusi pengobatan bagi Anda yang sedang mengeluhkan berbagai macam jenis penyakit. Dan tanpa menunggu lama langsung saja saya akan menyiapkan untuk narasumber kita yang tentu saja sudah kita nanti-nantikan. Kehadirannya ada dari klinik Herbal Imyang, Dr. Honoris Kausa Johan Suryapurnama Salim. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik dan sehat ya dok? Amin. Karena kalau tidak sehat tidak mungkin datang ke sini. Ya, betul. Luar biasa sekali siang hari ini saya telah bersama dengan Dr. Johan dari klinik Herbal Imyang dan nantinya kita akan membahas mengenai tema yang begitu menarik sekali yaitu penyembuhan kanker, struk, dan saraf kejepit atau HNP. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai untuk membahas tema kita siang hari ini, terlebih dahulu saya akan mempersilahkan kepada Dr. Johan untuk menyiapkan pemirsa setia GTV yang ada di rumah. Monggo, silahkan dokter. Terima kasih. Selamat siang para pemirsa solusi sehat GTV dimanapun Anda berada. Semoga pemirsa GTV yang berbahagia diberikan kesehatan serta murah rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini klinik Imyang akan membahas cara-cara. Kalau biasanya membahas penyakit, tapi ini cara-cara pengubatan serta penyembuhan penyakit kanker, struk, serta saraf kejepit. Dalam pengubatan suatu penyakit, pada hakikatnya pertama adalah dia nose harus betul. Kedua, obatnya tepat guna. Insya Allah tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan. Karena Tuhan sudah menyediakan obat-obatan berbentuk akar, daunan, pepohonan yang diturunkan di dunia ini sebelum dunia ini terisi oleh umatnya. Dan untuk tayang kali ini dan mungkin seterusnya, klinik Imyang tidak menyediakan sesi tanya-jawab. Karena di samping waktunya sangat pendek, jawabannya pun tidak akan memuaskan bagi pemirsa. Makanya tadi sudah saya sebutkan bahwa Dianosa harus tepat guna. Maka bila para pemirsa yang budiman ingin konsultasi, bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau langsung HP saya 081-2356-9189 setiap hari pada jam kerja. Berbicara pengobatan penyakit kanker di klinik Imyang cukup dengan ramuan-ramuan yang halal dan higienis. Dan nanti dalam sesi kedua dan selanjutnya akan saya beberkan secara jelas dan gamblang. Bagaimana penyakit kanker itu dan setruk, serta syarab kecepet, serta kemungkinan kalau ada para pemirsa yang mempunyai penyakit-penyakit lainnya, kita akan memberikan cara-cara pengobatan dan kesembuhannya. Mengenai penyakit kanker adalah pembunuh nomor dua di dunia setelah jantung kurner. Bagi yang difonis terjangkit kanker, seolah-olah dunia mau runtuh merasa harapan hidupnya sudah sirna. Lalu pengobatan kanker secara medis perlu tindakan operasi, kemoterapi, dan sinar radiasi, yang mana secara de facto kecil sekali tingkat kesembuhan yang dicapai. Seperti pendapat daripada mantan Menteri Kesehatan Tiongkok, Prof. Dr. Chang Benkang, pada menanggapi penyakit kanker bahwa bila dilakukan tindakan operasi, kemoterapi, dan sinar radiasi, bahkan akan lebih mempercepat akar kanker itu menyebar ke organ tubuh lain, sehingga dengan otomatis mempercepat proses kematian. Jadi lebih baik untuk kanker supaya tidak menjalar ke organ tubuh lain, lebih baik sementara dijaga pola makan, dan bahkan akan bisa bertahan lebih lama daripada kalau ada tindakan operasi. Jadi sampai menemukan pengobatan herbalis yang handal. Mengenai penyakit setruk, diketahui sebagai pembunuh nomor tiga setelah jantung koroner dan kanker. Timbulnya penyakit setruk bisa disebabkan tujuh macam penyebab. Satu tekanan darah tinggi, kedua tekanan darah rendah, ketiga jantung koroner, keempat diabet, kelima kolesterol, keenam asam murat, dan tigis rida. Karena apa? Dengan mengentalnya darah sehingga pasukan darah ke otak, itu kekurangan oksigen timbulnya penyempitan pembuluh darah, atau sampai pecahnya pembuluh darah di otak. Maka setruk itu sulit disembuhkan. Sehingga negara Eropa seperti Inggris, rakyatnya yang meninggal karena setruk, menurut data WHO, Badan Kesehatan Dunia, mencapai 650 ribu orang yang meninggal. Padahal, sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa Klinik Imyang sejak 2003 sudah mencetak buku pertolongan pertama bagaimana untuk mencegah berkembangnya penyakit setruk. Dan bila sudah terjangkit setruk pun, Klinik Imyang sudah ratusan pasien yang tersembuhkan. Lalu berbicara mengenai syarab kecepet atau HNP, banyak diterita oleh kaum Manula, bahkan di usia menginjak 40 tahun, baik pria maupun wanita. Karena dalam usia 40 itu, syarab-syarab dan urat-urat dalam tubuh manusia itu sudah mulai bergerak dan kaku. Sehingga dalam posisi duduk atau berdiri, mengangkat suatu barang atau mengambil suatu barang yang dipaksakan, di situ akan menimbulkan syarab kecepet yang bisa mulai dari leher sampai telapak kaki. Dengan terkenanya syarab kecepet ini akan mengganggu aktivitas setiap hari, bahkan sampai untuk sholat lima waktu pun akan merasa terganggu. Dan dalam hal ini, klinik Imbang sudah enam tahun itu menempuhkan metode fisioterapi dan terapi serta ramuan yang dalam 20 hari insya Allah sudah bisa disembuhkan tanpa harus mengonsumsi obat lagi. Dan untuk setelah purnanya sakitnya dari syarab kecepet kita berikan buku panduan untuk fisioterapi. Jadi bila mana sewaktu-waktu melakukan tindakan gerakan yang tidak tepat sehingga akan terkena syarab kecepet di situ bisa melakukan sendiri fisioterapi di rumah setengah jam di situ akan bisa menata ulang kembali. Sebagai kata, saya sampaikan bahwa saya praktek di Delta Sari di Doarjo ini mulai hari ini tanggal 7 sampai tanggal 17 siang hari. Dan saya harapkan bagi pemirsa yang dekat Surabaya atau sekitarnya silahkan menghubungi atau daftar dulu karena setiap konsultasi memerken waktu setengah sampai satu jam. Makanya kalau dalam ruang sesi tanya jawab yang biasa kita berikan sesi ketiga keempat itu hanya dua menit. Jadi tidak mungkin jelas. Sedangkan kalau bagi pasien saja ke dokter harus memerlukan alat-alat yang dicek sampai berhari-hari. Bagaimana dalam sesi tanya jawab hanya dua menit. Jadi lebih baik mulai hari ini atau seterusnya di klinik imyang tidak akan mengisi menjawab sesi tanya jawab. Lebih baik telpon kepada saya langsung atau kepada staff-staff daripada klinik imyang. Dan yang perlu saya sampaikan hari ini walaupun saya praktek tanggal 7 sampai 17 mohon maaf untuk tanggal 15 hari Jumat karena ada keperluan-keperluan yang tidak bisa saya wakilkan dan saya tinggalkan. Untuk tanggal 15 saya absen jadi tanggal 14 masih sampai tanggal 7. Tanggal 16 praktek kembali lalu tanggal 17 hari Minggu setengah hari karena saya biasanya saya setelah lewat tengah hari kembali pulang ke Madun untuk praktek menangani pasien di Madun. Sekian dan selamat siang. Terima kasih. Ya baik terima kasih kepada Dr. Johan yang telah memberikan sapaan hangat kepada pemirsa Setia JTV. Jangan lupa pemirsa bahwa Dr. Johan ini akan praktek di klinik herbal imyang yang ada di Sidoarjo mulai hari ini tanggal 7 sampai dengan tanggal 17 November. Untuk alamat lengkapnya dan juga nomor telepon semuanya sudah tertera di layar televisi Anda. Dan jangan lupa juga bahwa tadi disampaikan oleh beliau membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 30 menit sampai dengan 1 jam untuk melakukan konsultasi dengan beliau. Oleh karena itu untuk Anda yang ingin melakukan pengobatan di klinik herbal imyang dianjurkan terlebih dahulu untuk menelpon dan janji terlebih dahulu. Karena biasanya untuk mereka yang datang tapi tidak ada janjian pastinya akan dapat antrean yang terakhir. Begitu ya dok ya? Oke baik nanti kita akan sambung kembali untuk membahas tema kita yang tentu saja menjadi lebih menarik. kita bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana kita kembali usai jeda. Ya pemirsa terima kasih kita masih kembali lagi dalam Solusi Sehat, Solusi Kesehatan Anda. Satu persatu tema kita yang tadi sudah saya sampaikan akan kita bahas di segmen ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai penyakit kanker. Sudah begitu dikenal sekali penyakit ini bahkan setiap harinya penderita penyakit kanker selalu bertambah. Namun upaya apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencegah agar penyebaran penyakit kanker ini tidak semakin meningkat? Nah dokter Johan dari klinik herbal imyang memiliki cara-cara tersendiri. Kalau biasanya untuk pengobatan penyakit kanker, dari pengobatan medis ini selalu ditemu dengan cara operasi, kemudian kemoterapi, bahkan dengan penyinaran. Lalu cara-cara apa yang dimiliki oleh klinik herbal imyang sehingga sejauh ini sudah begitu banyak sekali jenis-jenis penyakit kanker yang bisa diobati bahkan disembuhkan melalui tangan dingin dari beliau. Dokter Johan, cara-cara apa untuk penyembuhan penyakit kanker ini dok? Terima kasih. Penyembuhan klinik imyang ini sudah kita temukan sejak 16 tahun yang lalu. Jadi cukup dengan herbal yang selama ini kita memakai 8 macam ramuan, yaitu 3 macam ramuan berbentuk oral cair, yang 5 macam berbentuk kapsul. Jadi fungsi daripada cairan itu kesatu adalah untuk mematikan akar kanker, kedua itu 200 kali kekuatan kemo kalau secara medis. Ketiga kita ramuan ketiga adalah sel kanker melakukan apoptosis, yaitu sel kanker melakukan bunuh diri. Lalu ditunjang juga dengan kapsul-kapsul yang fungsinya juga mematikan akar kanker, lalu membersihkan racun dalam tubuh, dalam darah, dan juga ada peningkatan imunitas. Dengan 8 macam ramuan ini yang sudah lengkap, Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kemoterapi itu tahap kedua setelah dilakukan tindakan operasi secara medis. Tujuannya kemoterapi adalah untuk mematikan akar kanker. Tapi tujuannya akar kanker, tapi mayoritas dari sekeliling sel-sel yang produktif, dia akan lemah sehingga tidak tercapai sasaran. Makanya biasanya imunitas pasien akan menurun, bedan kurus, rambut rontok itu set efek daripada kemoterapi. Tapi kemoterapi dari klinik imyang yang berupa ramuan itu, tidak ada set efek sama sekali. Jadi kita pada waktu ini saya berada di ruang penelitian di Universitas Cenco di Tiongkok. Ini seorang dekan yang istrinya pada waktu itu kena 2005 kena kanker rahim. Saya ngomong stadium berapa? Dua. Saya ngomong dalam tiga bulan insya Allah akan sembuh. Dia tidak percaya karena dia ngomong. Dia kan ilmuwan. Di Tiongkok belum menemukan ramuan yang bisa mematikan akar kanker. Hanya dilokalisir. Lalu diberi vitamin untuk memperpanjang usia. Akhirnya istri beliau dalam tiga bulan meninggal. Sehingga ini juga profesor-profesor, ini S2 semua, ini di ruang penelitian obat baru. 2005, profesor ini yang perempuan ini tertarik untuk meneliti obat saya yang dari Indonesia ini diteliti selama dua tahun dengan biaya 4 miliar. Itu yang membayar negara. Karena kalau profesor di sana itu semua terikat anu pegawai negeri. Jadi bagaimana dia mengeluarkan uang? Tidak. Jadi kalau ilmuwan di sana suatu penelitian 4 miliar selama dua tahun yang membayar adalah negara. Jadi ini saya, ini profesor-profesor di ruang penelitian. Akhirnya 2005 sampai 2007 untuk mengambil gelar doktor. Lalu tahun 2011 ini juga yang pria ini juga mengambil gelar master waktu itu. Jadi ini saya meneliti itu di tahun 2005. Sehingga 2005 itu saya tahun 2012. Ini saya presentasi di Malaysia. Ini di 50 negara. Ini saya bawa sepaduk klinik herbal imyang. Ini bulan tahun 2012, bulan 8, tanggal 10 sampai 12 saya berada di Malaysia. 50 negara. Sehingga pada waktu itu saya membicarakan masalah kanker, masalah jantung, masalah setruk. Di sini sehingga mengebohkan seluruh perserta dari 50 negara. Sehingga ini pada waktu dimasukkan koran berbahasa Inggris, foto saya disejajarkan oleh profesor doktor dari Beijing University. Berarti ini dia salah satu tokoh herbal dari Tiongkok. Jadi ini yang satu-satunya 50 negara yang diwawancarai TV bernama di Malaysia ini cuma saya. Dari klinik imyang. Jadi kalau orang sini berubat, kena kanker berubat ke Malaysia, ke Singapur. Ya kalau istilahnya kalau di RCTI dunia terbalik. Karena pasien saya itu dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapur, dari Tiongkok. Jadi kalau orang sini ke sana ya monggo, tidak jodoh dengan klinik imyang. Begitu saja ya. Jadi kita mempunyai metode itu menyembuhkan. Pertama kali saya menyembuhkan, itu saya ingat 2003 seorang ibu-ibu dari Madiun yang terkena kanker otak dan kanker rahim. Lalu juga SGOT, SGPT, SGPT tinggi sehingga muka, leher, perut besar, dan anemia. Jadi empat macam penyakit itu dalam lima bulan kita tuntaskan semua. Bisa sembuh. Dalam waktu lima bulan? Lima bulan. Lima penyakit ya dok? Empat penyakit. Empat penyakit ya. Dokter, dari berbagai macam jenis penyakit kanker, ini apakah ada salah satu dari jenis penyakit tersebut yang mungkin untuk pengobatannya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama? Jadi setelah saya pengalaman sejak 16 tahun yang lalu, penyakit kanker yang paling gampang diobati adalah kanker rahim. Paling gampang? Paling gampang itu dalam kurun waktu berapa lama dok? Ya, tergantung stadiumnya. Tergantung stadiumnya ya. Tapi rata-rata 3 bulan. Karena mium itu di rahim bagian atas. Kalau bawahnya itu kiste. Bawahnya lagi itu cervix. Itu leher rahim lebih sulit daripada mium dan kiste. Paling sulit pengobatan kanker adalah kanker darah yang mana sel darah merah itu memakan sel darah putih seperti yang dialami oleh Bunani Yudhoyono Almarumah. Itu di dunia belum ada. Saya sendiri di klinik impian hanya mempunyakan sembuh 70%. Di dunia tidak ada. Tapi kalau kemujijatan Tuhan kemungkinan dalam satu detik sembuh. Jadi saya sering melihat bahwa di Tiongkok, di negara lain ada keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan oleh yang maha kuasa hanya berjemur matahari sekian bisa sembuh. Tapi belum tentu 10 ribu atau 100 ribu orang satu. Ada pendeta yang dia hanya doa terus sembuh. Kalau dia ditampilkan di Youtube apakah setiap orang yang mempunyai penyakit itu bisa sembuh dengan doa. Saya rasa dunia ribuan tahun yang lalu tidak mungkin ada tabib, tidak ada dokter dan lain sebagainya. Kemujijatan Tuhan pasti ada. Tapi tidak mungkin. Ya itu menurut pengertian saya adalah Tuhan sudah menyediakan untuk akar-akar tumbuh-tumbuhan yang selama ini saya 43 tahun meneliti. Sehingga saya menemukan itu kalau dari medis itu baik dari Soviet, dari Amerika, dari Eropa, dari seluruh dunia. Mungkin ada kalau 30 negara yang selama kurun waktu 25 tahun ini ke Tiongkok untuk setah dibanding dan mencampur antara medis dengan pengobatan Tiongkok. Tapi bagaimana bisa menyembuhkan kanker terutama kalau di Tiongkok tidak ada akar-akaran laut tumbuh-tumbuhan yang bisa matikan akar kanker. Tapi kalau di Indonesia banyak seperti mungkin dua bulan lalu yang timbul bajarkah itu langsung saya tanggapi. Waktu itu katanya satu dua minggu tidak mungkin. Setelah kita teliti lagi katanya gurunya yang tampil di Kompas TV itu dua bulan. Itu pun hanya khusus kanker payudara. Dan apakah cukup satu macam tidak mungkin. Karena sebetulnya itu kalau di Indonesia 20 tahun yang lalu sudah booming mahkota dewa. Sehingga di Jawa Tengah waktu itu yang nanam ribuan hektare. Cuma tidak diekspos. Sehingga salah satu hospital di Tiongkok waktu itu mau import untuk menyembuhkan kanker. Oke baik. Boleh kita berhenti sejenak dokter ya? Nanti akan kita sambung kembali di segmen berikutnya. Tentu saja menjadi hal yang begitu menarik mengenai pembahasan penyakit kanker. Yang dimana semakin hari penderita penyakit kanker pun ini tidak pernah mengenal usia. Pemirsa jangan kemana-mana kita kembali tetaplah di Solusi Sehat. Ramuan seksualitas tertemuka di dunia adalah yang dikonsumsi Kaisar Raja-Raja Tiongkok sejak ribuan tahun silam. Kami, Klinik Herbal Imbian menyediakan ramuan-ramuan tersebut tanpa BKO serta efek samping. Pemirsa bagi Anda yang menarik penyakit kanker ataupun penyakit tumor dan sejenisnya, tidak perlu Anda merasa begitu khawatir karena harapan besar untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut masih terbuka begitu lebar. Dan jangan lupa bagi Anda yang memang ingin mencoba pengobatan di Klinik Herbal Imbian, Anda bisa datang di Klinik Herbal Imbian, baik itu yang ada di Sidoarjo maupun yang ada di Madiun, di pusatnya begitu ya. Dan sekarang ini di segmen yang kedua, kita akan mulai membahas untuk penyakit lain yaitu penyakit struk. Nah, ini penyakit struk itu juga salah satu penyakit yang penderitannya juga lumayan cukup bertambah gitu ya dok ya. Hampir setiap hari itu selalu bertambah. Bahkan kalau dulu kita mengenal bahwa penyakit struk ini biasanya kan diderita oleh mereka yang sudah berumur gitu, sudah berusia mungkin di atas 50 tahun. Tapi kalau sekarang saya pun sering menjumpai bahwa mereka yang masih usia-usia produktif gitu, juga rentan sekali terserang penyakit struk gitu. Nah, cara-cara kalau untuk pengobatan di Klinik Herbal Imbian ini gimana dok? Untuk mencegah terutama yang masih di usia produktif begitu? Terutama kalau bukan struk saja, setiap penyakit sekarang itu banyak yang timbul di usia muda karena pola hidup, pola makan yang tidak sehat. Jadi kalau mengingat ya mungkin orang tua kita, mbah-mbah kita itu zaman dulu itu jarang terjangkit penyakit yang aneh-aneh. Tapi dengan adanya majunya teknologi, negara-negara maju yang menemukan makanan-makanan minuman yang lalu untuk pemasaran biasanya sasarannya adalah negara berkembang. Lalu yang berkembang ini juga karena pemasukan kurang, bagaimana memanfaatkan hal-hal yang terutama yang pernah saya simak di salah satu TV itu daging-daging sapi yang sudah busuk itu dijual dengan harga murah, lalu dibeli oleh tukang bakso. Di situ dicuci dengan deterjen dan lain sebagainya, waktu jual juga sampai memakai formalin. Nah di situ pasti akan menghancurkan organ-organ tubuh yang biasanya kalau makanya wajar itu dari tubuh kita sendiri ada daya tahan yang melawan penyakit. Tapi tidak bisa karena ya dari negara maju ini mungkin 20-30 tahun yang lalu itu ada makanan-makanan minuman yang masuk ke sini. Rumah makan-rumah makan yang mendunia. Nah saya ini tidak pernah masuk sekalipun. Karena saya kalau makan soto ini soto ayam, sotonya ayamnya ayam kampung apa ayam... Biasa itu ya dok? Ya saya ayam kampung saya makan tapi kalau itu ayam horan saya tidak mau. Karena waktu mengkonsumsi ayam ini sudah bahan-bahan kimia. Jadi disitulah penyakit-penyakit timbul. Jadi kalau muda, setruk dan lain sebagainya itu sekarang kita bicara yang sudah kena setruk saja. Penyakit setruk ini pusatnya setruk adalah di otak. Dengan asupan darah ke otak kurang oksigen saja sudah bisa penyempitan pembuluh darah di otak sehingga kena setruk ringan. Ada satu pejabat negara yang 10 tahun yang lalu itu waktu saya di Jakarta sebetulnya dia kena setruk ringan. Jam 6 saya ditelepon bisa mengobati siapa yang nusia. Sekarang salah satu kabinet daripada Jokowi. Disitu saya diantar danjen Kopassus. Tapi jam 7 beliau sudah ke Singapura. Disitu karena penyempitan. Tapi kalau sudah terkena setruk tidak mungkin bisa. Karena walaupun sentralnya penyakit itu di otak. Tapi ada unsur-unsur lain. Terutama kalau yang sudah kena manula istilahnya manusia usia lanjut. Jadi itu seperti contoh presiden kedua Pak Harto. Itu 79. General check up semua normal. Tapi kenapa beliau usia 79 naik kursi roda. Kekuatan manusia ini di tulang sung-sung ini dari leher sampai tulang ikor. Sung-sung. Makanya kalau biar itu dia jago silat sekalipun waktu muda. Atau profesor doktor kalau sudah kepala 6, kepala 7. Pasti jalannya timik-timik. Karena kekuatannya ini sudah tidak ada. Makanya saya sering dalam seminar. Saya ngomong kalau Pak Harto jodoh dengan klinik Imbiang. Saya jamin dalam 6 bulan tidak bisa golop lagi. Saya berani ditembak mati. Karena bukan sakit. Kalau sakit saya tak kebur. Mendalui Tuhan. Tapi kalau hanya itu. Saya umak-umak Mbak Wina lapar dan haus. Begitu saya siapkan nasi satu porsi dengan lauk pauk. Dan air satu gelas sejauh itu habis 100 persen pas dan 1000 persen tidak mungkin haus dan lapar. Di situ saya berani. Makanya pengobatan setruk itu di otak ini juga harus diisi. Pengisian ini cara medis tidak ada. Makanya beberapa pendapat dari profesor rektor, dari UGM, dari mana-mana bahwa manusia kalau sudah manula itu sudah secara otomatis tidak bisa ditunda. Menjadi rentah. Itu seanggap orang awam. Tapi kenapa teman-teman saya yang di Jakarta yang sekarang sudah hampir 80, ada yang 80 lebih. Masih lincah. Karena pas saya isi. Sungsumnya saya isi 3 bulan. Saya remajakan. Selnya itu dalam 6 bulan bisa meremajakan 10 sampai 15 tahun. Dan itu pasti. Itu dulu ramuan yang mengkonsumsi adalah Kaisar Raja-Raja Tiongkok ribuan tahun yang lalu. Yang notabene bahwa Kaisar Tiongkok Sukuhan itu selernya itu sampai 1500 sampai 3000. Apakah ada suku atau bangsa lain di dunia yang mempunyai seler sampai ribuan. Hanya suku Han bangsa Tiongkok. Itu ramuan itu. Saya punya karena ya saya sendiri mendalami sekian puluh tahun dan kebetulan leluhur saya ini ada waktu 600-700 yang lalu itu Raja Muda di sana. Jadi saya mempunyai resep itu. Makanya walaupun di Tiongkok sekalipun sekarang tidak ada. Karena apa? Teman-teman saya semua profesor dokter. Gajinya cuma 10 juta. Jadi bagaimana dia wah itu secara empiris. Tidak percaya ya monggo. Jadi pengobatan setor terutama kita harus dibongkar di sini dengan cara ramuan-ramuan saya ada senam lalu perlu terapi dan terutama juga harus diperkuat. Jadi kalau sung-sung itu kita isi juga misalkan Mbak Wina mau membangun rumah itu fondasi rumah dulu. Mau dibangun satu lantai, dua lantai, tiga lantai dari fondasi. Masa mau langsung dua lantai tanpa fondasi. Seperti zaman-zaman dulu saya masih kecil. Kalau rumah di desa itu masih pakai tanah liat saja. Nanti kalau setelah ada truk mulai masuk retak. Betul, betul. Jadi itu fondasinya di situ. Jadi kalau ada wah ini pakai tusuk jarum, tusuk jarum kan sampai leher. Bagaimana dia bisa menyalurkan, membongkar di sini. Tapi teman saya dari Tiongkok itu dia profesor dokter akupuntur. Dia menyediakan ini, yang mesin ini, terapi telinga ini sudah menata ulang urat syarab dan jalan darah untuk seluruh kepala. Jadi orang yang mulutnya miring, telinga tuli tapi selaput telinga tidak pecah, matanya buta tidak karena kornianya rusak, suara hilang itu bisa sembuh. Makanya saya 2012 saya menyampaikan hal ini di hadapan 50 herbalis dunia membuat heboh. Sampai saya diwawancarai TV bernama di Malaysia. Dan waktu itu memang dokter Johan menjadi wakil satu-satunya dari negara Indonesia. Oke, dokter kita melanjutkan lagi untuk penyakit stroke. Kan penyakit stroke ini memang menduduki peringkat pertama, penyebab adanya kelumpuhan. Nah, kalau misalnya orang yang sudah terkena stroke kemudian sudah mengalami kelumpuhan, kemudian mereka melakukan pengobatan di klinik herbal imyang. Ini apakah masih ada harapan untuk bisa disembuhkan kembali dokter? Wah, ternyata ini ada buktinya ya dok ya? Ada ya. Jadi ini adalah mantan pasien dari dokter Johan gitu. Paling berat ini. Iya. Gimana itu kondisinya dok? Terkena stroke usia 70 dan pembuluh darah diotah pecah. Kalau sudah pecah pembuluh darah itu tidak bisa turun dari tempat tidur. Istilahnya kalau orang Jawa jadi kembang amben. Iya, betul. Dan ini kebetulan ini orang tidak mampu. Ini mertuanya driver saya waktu saya masih muda. Usaha angkutan truk itu dari Jakarta ke Bali. Ini mertuanya. Coba dia jalan aja. Begitu saya obati jalan pakai kayu bakar ya. Kalau yang lainnya kan punya pakai alat. Ini bisa naik sepeda lagi. Jadi usia 70 sampai 86. Begitu kita tangani akhirnya bisa naik sepeda lagi. Jenggotnya panjang begini. Keliling Madiun sampai 94 meninggal. Itu ditangani dokter Johan dalam kurun waktu berapa lama dok? Setengah tahun. Setengah tahun. 6 bulan berarti ya dok ya? Bulan. Ini dokter. Anaknya dokter. Orang rembang. Ditangani 3,5 tahun masih bawa tongkat. Pak, orang usah berubat lagi tidak mungkin sembuh. Oke. Tapi dia ada jodoh. Saya tampil di GTV. Dia datang ke Madiun. Satu bulan ini tongkatnya ada pensiun. Jadi sudah tidak bawa tongkat lagi. Sudah jalan seperti biasa. Jadi pada waktu lettingnya beliau-beliau ini. Pada waktu itu yang sembuh dalam satu bulan lepas tongkat. Ini Pak Johan ini baiknya dibuat ke nano abrak. Museum tongkat-tongkat. Waktu itu saya memang lima tahun lalu membuka rawat inap untuk setruk. Tapi kalau sekarang gimana dok? Untuk orang yang terkena penyakit setruk untuk pengobatannya. Apakah masih ada rawat inapnya? Tidak ada. Jadi kita anjurkan datang terapi setiap hari pagi sore atau sewa mesin atau beli mesin. Karena apa? Ya kita menghadapi pasien sakit itu keluarga dan pasiennya sendiri kan emosional. Betul. Sudah lima-six tahun satu bulan minta sembuh. Marah-marah katanya penipu dan lain sebagainya. Ya sudah. Saya tutup saja. Betul. Kecuali saya ini Tuhan. Nah itu malah tidak usah bayar. Ya memang kalau kita menghadapi orang sakit itu diperlukan adanya kesabaran dan juga ketelatenan ya dok ya. Baik yang sabar itu yang sakitnya sendiri ataupun kitanya yang merawat orang sakit pun juga harus lebih sabar menghadapinya. Baik pemirsa nanti kita akan sambung kembali di segmen berikutnya dengan informasi yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana tetaplah di solusi sehat. Kami menggunakan bahan ramuan obat 100% alami dan hikienis. Kami memberikan biaya relatif terjangkau dan mutu pelayanan secara maksimal. Metode fisioterapi mengembalikan fungsi organ tubuh sehingga dapat berfungsi kembali secara maksimal. Kami ada di Jalan Musi No. 15 Madiun dan di Sidoarjo. Jalan Delta Raya Selatan No. 42 Delta Sari Baru masuk komplek Delta Sari Waru Sidoarjo. Hanya 10 menit dari terminal Bungu Rasik. Ramuan Bicerna, Penyakit Sirna. Pemirsa selain tadi kita sudah membahas mengenai penyakit kanker atau tumor dan juga penyakit stroke. Sekarang di segmen ini kita akan memulai untuk membahas penyakit yang tidak kalah banyak penderitanya yaitu penyakit saraf kejepit atau HNP. Nah penyakit saraf kejepit ini terkadang masih merasa disepelekan untuk orang-orang yang menderita penyakit ini. Karena mereka menganggapnya ini penyakit biasa yang bahkan mereka sendiri masih melakukan pemijatan untuk penyakit saraf kejepit ini. Padahal kita tahu bahwa penyakit saraf kejepit ini tidak bisa dilakukan pemijatan ya dok ya? Atau penyakit HNP ini. Nah disini dari klinik Herbal Imyang dokter Jan juga memiliki cara-cara tersendiri untuk menangani kasus penderita penyakit HNP atau saraf kejepit. Dan biasanya kalau yang kita tahu penyakit saraf kejepit ini memang banyak diterita oleh pria maupun wanita yang biasanya sudah memasuki usia 40 tahun gitu. Nah dokter caranya gimana untuk mencegah bahkan mencegah nih yang kita perlu ini adalah sebenarnya mencegah terlebih dahulu sebelum kita terkena penyakit saraf kejepit itu sendiri. Jadi kalau bagi pria maupun wanita yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas ini kalau merasa kaku, lengan kaku dan lain sebagainya ini kalau di klinik Imyang ya cukup mengkonsumsi cairan itu. Lalu kita darahnya kita bikin lancar, herbal, lalu urat saraf ini dari kepala sampai kaki kita bersihkan. Itu sudah bisa dicegah. Karena apa? Lentur loh. Kita kaku karena kita ngambil suatu yang jatuh dipaksa. Ini satu contoh, ini mulai dari leher sampai telapak kaki. Jadi kalau sudah kejepit itu sudah tidak bisa. Cara medis harus dioperasi. Dioperasi apakah tahu? Saya ini punya kasat tahun 2010. Jadi kepala staf angkatan darat 2010. Itu pasien saya. Karena apa? Bisa di zoom ini untuk gambarnya ya? Iya. Jadi biar pemirsa lebih tahu kondisinya untuk penyakit saraf kejepit itu seperti apa? Jadi ini mulai dari leher, dari sampai pinggang, sampai telapak kaki. Jadi pada waktu 10 tahun langlu Bapak Kasat itu dia disini ada mungkin L3, L4, L4, L5 itu disini. Dia dioperasi dua kali. Di rumah sakit Gatot Subotro. Kebetulan beliau adalah kepala staf angkatan darat. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Wina. Urat saraf manusia itu kan jutaan. Betul. Kalau ini sudah dibelah, dokternya apa tahu bahwa sarafnya itu misalkan lurus menjadi bengkok, bengkok menjadi lurus apakah tahu? Tapi karena yang kepala rumah sakitnya Gatot Subotro itu hanya bintang satu, itu bintang empat. Ya dibuka, diutak-utak jahit menek. Kalau itu dioperasi betul putus, yang bengkok menjadi lurus, lurus menjadi bengkok, lumpuh seumur hidup. Tidak pensiun di ini yang kepala rumah sakit. Artinya penanganan untuk kasus saraf kejepit ini memang tidak bisa dianggap sepele ya dok ya? Ya, mau anggap sepele bunuh diri. Karena begitu, begitu apa, di Indonesia itu sekarang 200 juta. Tapi kalau begitu putus, lumpuh. Tanda-tandanya seperti apa ini dok, kalau mereka yang terkena penyakit saraf kejepit itu biasanya? Kalau di klinik Imbiang justru itu kita lenturkan. Lenturkan ke satu, kita fisioterapi. Fisioterapi itu, jadi hanya dipulak-balik saja lalu kita terapi dengan mesin ini dan empat macam ramuan. Kita sudah nyembuhkan ratusan orang kok. Jadi dalam 20 hari, rata-rata 20 hari. Bahkan ini ada pasien-pasien saya ini ya. Ini pundaknya miring ini orang Mojokerto ini sudah 12 tahun. Begitu 20 hari ya sempurna ya. Yang lebih anu ini. Perbedaannya cukup jelas sekali. Ini kalau rumah gitu sudah doyong. Betul. Ini orang tidak punya. Berapa persen itu dok, tingkat kemiringannya itu? Kemiringannya ya ini sudah begini kok. Ya sudah paling tidak sudah sampai 60-70 persen. Ini orang tidak punya. Saya sarankan 20 hari, tapi hanya 10 hari. Tapi kondisinya sudah membaik. Sudah tidak miring lagi. Ini kalau 20 hari dia sudah lurus. Betul. Karena sebetulnya tulang itu mengikuti otot. Kalau otot kita perbaiki, tulang ikut. Jadi kalau cara medis istilahnya wah tulang rapuh, menurut saya kok tidak tulang tidak bisa rapuh. Kalau kalian melihat sejarah, kalau kita temukan tulang belulang yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun, itu kenapa kok masih bentuk tengkorak kepala dan lain sebagainya tulang-tulangnya masih kenapa kok tidak rapuh. Tapi kalau pusaka atau besi atau baja masuk tanah lima tahun saja, dia sudah kena erosi. Bagaimana tulang bisa rapuh? Menurut saya tidak. Doktor, kalau kita berbicara penyakit stroke tadi kan yang paling ditakutkan adalah ketika sudah terjadi kelumpuhan. Nah kalau dari penyakit saraf kejepit atau HNP, ini hal yang paling ditakutkan apa dok? Yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan dalam kehidupan sehari-hari sudah terganggu. Solat lima waktu tidak bisa. Lalu turun dari tempat tidur. Saya punya pasien yang pertama kali saya buka lima-six tahun lalu itu turun dari tempat tidur sampai lima belas menit pelan. Karena sakit terus. Tapi dua puluh hari insya Allah sudah ke Singapura loh. Ke Singapura, mana-mana tidak bisa. Tapi kebetulan waktu itu saya masih di Citandui. Saya praktek di Surabaya itu. Pasien saya itu jalan stasiun kota Surabaya. Arsipnya masih ada. Itu mau turun dari tempat tidur lima belas menit. Tapi dalam dua puluh hari sudah bisa jalan cepat. Ada ibu-ibu dari Gersik sudah gemuk. Dia itu petani, wong mes kok. Mungkin tiga puluh di gendong. Wah sudah. Langsung kena. Langsung syarap ke jepit. Itu duduk berdiri tidak bisa. Jadi ke tempat saya itu diangkat sama anaknya. Kebetulan saya waktu itu masih terima rawat inap. Jadi dua puluh hari pulang. Karena kondisinya sudah membaik, sudah kembali seperti semula ya dok ya. Nah selain karena mengangkat beban yang terlalu berat gitu. Penyebab dari syarap ke jepit itu apalagi dok. Mungkin kita jatuh, pernah jatuh. Mungkin dalam waktu yang cukup lama. Kemudian tidak pernah kita rasakan sama sekali. Itu bisa juga dok. Bisa. Jadi begini. Jatuh itu saya pernah nangani. Masih muda. Masih dua puluh lebih, tiga puluh lebih. Kok masih tidak kena syarap ke jepit. Kamu pasti pernah kecelakaan. Iya saya tabraan. Bahkan pramugari itu ya. Pramugari itu kan mesti ya kalau ada pintu pesawat yang tidak pakai hidrulis. Itu masih buka pintu pesawat masih diganduli. Itu kena syarap ke jepit. Tidak bisa sudah. Yang sekarang baru mungkin pencet tombol, buka sendiri, nutup sendiri. Itu yang diangkat. Itu banyak pramugari yang kena syarap ke jepit di bagian pinggang. Jadi misalnya ya di fisioterapi, di terapi, dilenturkan. Insya Allah setelah dua puluh hari kita bekali buku yang untuk fisioterapi sendiri di rumah. Jadi ada panduannya ya dok ya? Oke baik, menarik sekali ini mengenai pengobatan untuk penyakit syarap ke jepit atau HNP yang sering kali kita dengar. Nah biasanya mereka yang terkena penyakit syarap ke jepit atau HNP ini kan mereka merasa bingung untuk melakukan pengobatan di mana karena memang tidak bisa dilakukan pemijatan begitu. Atau mungkin untuk mereka yang takut dengan tindakan operasi Anda bisa beralih untuk melakukan pengobatan syarap ke jepit atau HNP di klinik Herbal Imjang. Jangan lupa Anda wajib mencatat tanggalnya, tanggal kunjungannya Dr. Johan di klinik Herbal Imjang yang ada di Sidoarjo. Mulai hari ini tanggal 7 sampai dengan tanggal 17 November 2019 alamat dan juga nomor teleponnya sudah tertera di layar televisi Anda. Pemirsa kita masih memiliki satu segmen lagi dan nanti akan ada informasi yang lebih menarik lagi yang akan saya bahas bersama dengan beliau. Jangan kemana-mana, tetaplah di Solusi Sehat. Terima kasih telah menonton! Pemirsa ketika Anda memilih pengobatan untuk menyembuhkan Anda dari berbagai macam jenis penyakit tentu saja kita harus tahu apakah pengobatan tersebut itu sudah aman terutama untuk Herbal-Herbalnya apakah sudah aman. Nah di sini Dr. Johan ini sudah mendapatkan izin praktek dari Dinas Kesehatan juga ya dok. Kemudian sudah mendapatkan sertifikat dari negara serta sertifikat pengobatan narkoba dari Tiongkok. Nah untuk semua itu apakah bisa dibuktikan untuk pemirsa setia GTV dokter? Begini kalau mengenai izin dari DINKES itu memang sejak 32 tahun yang lalu memang berkewajiban. Lalu mengenai yang lain-lainnya memang sebetulnya saya tidak pernah menampilkan tapi karena saya ini mengubati orang tuanya seorang dokter mungkin dokter muda kok marah-marah tanya sama saya apakah obatnya ada izin BP-POM jadi berarti dokter ini tidak jelas pengobatan kalau yang perlu izin BP-POM itu adalah kalau obat yang kita jual ke umum tapi kalau untuk kita membuat sendiri itu tanggung jawab daripada masing-masing klinik atau Herbalis. Jadi seperti ini ini saya konferensi 58 negara di Tiongkok dan 50 negara di Malaysia ini berapa ini kalau fotonya itu sampai 2 meter lebih ini karena di sana fotonya itu bisa jalan ini saya di Malaysia jadi kalau saya ini dari Indonesia tahun 2012 mewakili satu-satunya dari Indonesia yang di Tiongkok 58 negara dan 50 negara di Malaysia jadi itu kalau bagaimana diragukan saya tidak bisa ngomong ini kita dari sertifikat ASP3 asosiasi penyembuh tradisional Indonesia ini kita ada semua sertifikat ya bahkan yang dari negara ini dari pemerintah ini dari pemerintah ini bahkan PAG Merkulis sertifikasi negara yang ini ini saya dapat 3 ini ini logonya ini kalau dari Dinkes atau dari Menteri saja tidak pakai logo Garuda Pancasila sampai diakui oleh Jokowi ini bahwa sertifikasi Herbalis negara ini diakui terus bagaimana meragukan ini dari negara Indonesia ini saya waktu mengubati tahun 2008 di Tiongkok di rumah sakit angkatan laut di sini sampai detik ini belum ada pengubatan narkoba dalam WHO ini saya mengubati di rumah sakit angkatan laut di Tiongkok yang satu ini saya mengubati di rumah sakit kepolisian ini sertifikat dari Tiongkok tahun 2008 jadi apakah diragukan? bukan monggo ini saya sertifikat pengubatannya dari Tiongkok ini di rumah sakit ini saya dapat gelar dokter honoris causa ini dari dua universiti ini soal seksologi ini saya pengubatan diakui obat Herbal saya diakui di Tiongkok ini dari apa itu Universiti Jangjun ini pusatnya apa itu obatan Herbal jadi saya sebetulnya tidak pernah mau menampilkan tapi karena saya ini mengubati orang tuanya seorang dokter mungkin dokter muda ya itu cuci sudah 12 cuci darah kok tanya Pak Johan apa obatnya ada izin BP bom saya kaget jadi berarti walaupun dia dokter tapi tidak tahu SK Menkes itu kita patuhi tidak ada kita harus BP bom kecuali saya memproduksi obat saya jual ke apotek atau ke rumah obat itu wajib tidak kita tangkap polisi saya buka sudah 32 tahun tidak pernah berhubung dengan urusan dengan yang berwajib jadi ya untuk itulah makanya dalam kesempatan ini supaya masyarakat tahu apakah kita itu mengubati Herbal itu betul-betul kita mempunyai Piawe Piawe atau tidak jadi kalau terus terang saya ini kan mengamalkan ilmu usaha saya otomotif itu sudah 34 tahun jadi mungkin sutradara dan wali yang maha kuasa besok kamu sudah usia kamu ya sebagai penyembuh jadi kalau orang-orang di Madiun orang itu besoknya bengkel toko mobil kok bisa mengubati sekarang bisa jadi bengkel manusia bengkel manusia bujumu mati oke baik-baik menarik sekali nanti kita akan sambung kembali di bulan depan ya dok ya biar ceritanya lebih seru lagi dan pastinya untuk pemirsa Setia JTV terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini dalam solusi sehat kepada Dr. Juan juga terima kasih dokter karena informasi yang sudah kita bahas hari ini begitu bermanfaat sekali bagi pemirsa Setia JTV khususnya bagi mereka yang hari ini sedang mengeluhkan penyakit tumor kanker penyakit struk bahkan penyakit HNP atau saraf kecepi jangan lupa untuk datang melakukan pengebatan di klinik Herbal Im yang mulai hari ini sampai dengan tanggal 17 November 2019 kita jumpa lagi besok masih di jam yang sama dari pukul 13.30 hingga 14.30 waktu Indonesia bagian Barat akhir kata si Wina Syakira pamit undur diri dari hadapan Anda sampai ketemu di lain kesempatan Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati Terima kasih Terima kasih